Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang semoga sehat selalu, mudah-mudahan juga bahagia bersama keluarga, dan senantiasa dalam lindungan Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beserta kanjeng Nabi dan keluarganya mengikuti Nabiullah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Mendapat keberkahan dari Arufah, mendapat keberkahan dari Idul Adha. Melanjutkan bahasan kita, bahwa menurut Syed Al-Mahmah Muhammad Hussein Toba Toba'i, bahwa untuk tiap aspek lahir agama ada aspek batin niahnya. Dan tujuan agama ini adalah untuk menyingkap alam-alam yang lebih tinggi. Dan sungguh semua orang berkesempatan untuk mencapai ma'rifatullah. Kembali seperti bahasan kita dua kali sebelumnya, bagaimana kita mencapai al-walayah. Kita akan mengambil dari apa yang diajarkan oleh Allah Yarham, Usad Jalal, dan pada hari ini kita juga akan mengutip beberapa hikmah dari Ayatullah Jawadi Amuli. Oke, kita masih dalam poin bagaimana agar kita bisa menangis merindukannya. Dan kita sudah membahas bagaimana kita berdoa pada Allah seolah-olah melihatnya, bagaimana ada doa itu, dan bagaimana berdoa dengan rayuan cinta. Pada hari ini kita akan sedikit mengupas dari ego menuju kekasih. Kembali Al-Fakir ingin mengutip, Dan Tuhanmu berfirman, berdoa lah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hinadina. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mulia, bahwa dalam ayat ini menarik bahwa orang yang tidak mau atau anggan berdoa pada Allah, itu seolah-olah dalam ayat ini dilapeli Allah dengan label takabur sombong. Tapi betul-betul dipertegas, takabur an ibadati, takabur dari menyembah pada Allah. Dari sini bisa kita lihat bahwa berdoa pada Allah adalah mukhul ibadah, adalah inti sari atau sari pati dari ibadah. Sehingga orang yang anggan berdoa pada Allah, atau tidak mencoba berdoa kepada Allah dengan adab yang benar, seolah-olah melihat Allah, Allah mengawasi kita dan bertawacu pada Allah. Maka itu sama saja orang tersebut takabur atau sombong pada Allah dari beribadah pada Allah. Sombong dari beribadah pada Allah. Na'udzubillahimin taliq. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kita bisa berdoa bermunajat pada Allah, tapi bermunajat yang tidak memperkuat ego. Karena bermunajat, Ya Allah, jadikanlah aku juara dalam lomba bela diri. Ya Allah, jadikanlah aku mahasiswa terbaik. Apakah itu adalah doa yang benar? Doa-doa yang memperkuat ego ini, Na'udzubillahimin taliq. Jangan sampai doa-doa yang memperkuat ego kita ini dikabulkan Allah justru karena, sesuai dengan buku Allah ya arham ini, karena Allah sudah benci mendengar suara kita. Sehingga disegerakanlah semua pengabulan semu itu di dunia, dan kita tidak mendapatkan pengabulan yang sejati. Karena pengabulan doa yang sejati pada hambanya adalah Allah memberikan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah memberikan lebih baik dari doa kita. Memberikan yang terbaik yang tidak bisa kita sangka. Ini yang kita harapkan. Waf'al bima'an ta'ahluh. Berbuatlah ya Allah sebagaimana yang engkau kehendaki. Wala ta'f'al bima'an ahluh. Jangan-jangan engkau lakukan sesuai apa yang aku ahlinya. Karena aku ini ahli maksiat, aku ini ahli dunia. Sedangkan engkau adalah ahli kebaikan yang sempurna, yang murni, yang tak terbatas. Birahmatika ya'arhamarohimin bihakim Muhammad wa'ali Muhammad. Nah, titik ini penting sekali bahwa Allah ya'arham selalu mengingatkan pada kita. Di buku ini juga. Kita jangan terus-menerus terpenjara dalam rumah ego kita. Tapi marilah kita mencoba menyebrang menuju kekasih hati. Nah, izinkan hari ini saya sedikit mengutip kisah yang diceritakan oleh Ayatollah Jawadi Amuli, sembari kita mengingat syahadah dari Sayyidina Muslim bin Akhil, Syahid pertama Karbala, yang syahid pada hari Arafah, 9 Dhul Hijjah. 9 Dhul Hijjah, insyaAllah tahun 60 Hijjah. Karena Syahidul Syahid pada 10 Muharram, 61 Hijjah. Nah, kisah ini bukan langsung kisah dari Sayyidina Muslim bin Akhil, bin Abi Tualid. Salamullah alaih, tapi adalah orang yang mendampingi Sayyidina Muslim bin Akhil, pergi ke Karbala. Ini saya mengucapkan ulang, apa yang di ucapkan, diteramahkan oleh Ayatollah Jawadi Amuli. Saadi mengatakan bahwa kekasih adalah orang yang jika terkena anak panah demi kekasihnya, tidak akan mengedipkan matanya. Aku tak akan kedipkan mata jika kamu menyerangku dengan panah dan tombak. Ini adalah salah satu gazal atau puisi Saadi. Seorang kekasih adalah seorang yang apapun rasa sakit yang mereka alami demi kekasihnya, jika Anda menyerangku dengan panah di matanya, dia tidak akan mengedipkan bulu mata. Aku tak akan kedipkan mata jika kamu menyerangku dengan panah dan tombak. Sekarang lihat apa yang dilakukan. Sayyid bin Abdullah pada hari Ashura. Sayyid bin Abdullah. Ini Sayyid bin Abdullah Al-Hanafi. Yang ini bisa juga dibaca di From Meccah to Karbala and the words of Imam Hussein. Di sini ada sedikit ya, apa yang dikisahkan oleh Ayatollah Jawadi Amuli. Dia berkata, Wahai Putra Rasulullah, Anda melakukan sholatmu. Anak panah ditembakkan dari segala arah. Tapi beri aku izin untuk mendapatkan kehormatan berdiri di depanmu. Jadi, sebagaimana gambar itu penggambaran, Imam Hussein alaihi salam sedang sholat di hari Ashura. Dan ada seorang sahabat beliau yang menjaga Imam Hussein sebagai tameng hidup. Karena pasukan yasid la'natullah alaihi ma'jumain, Pasukan yang membantai Imam Hussein dan keluarganya, Ternyata tetap meluncurkan anak panahnya. Meskipun beberapa orang telah syahid, Beberapa masih ada. Mengapa harus Said bin Abdullah al-Hanafi Yang mendapat kehormatan ini? Said bin Abdullah ini adalah Salah satu orang pertama yang berdiri dan berkata, Tidak mungkin kami meninggalkanmu, Wahai Imam Hussein. Sebagaimana kita ketahui, Imam Hussein alaihi salam, Pada malam sebelumnya, Sudah membebaskan seluruh sahabat-sahabatnya Dari kewajiban bayi ad. Tapi mereka yang tinggal di situ, Tidak mau meninggalkan Imam Hussein alaihi salam, Tidak sebagai kewajiban agama, Tapi sebagai cinta. Tidak mungkin mereka meninggalkan putra nabi, Junjungan mereka yang mereka cintai dengan sepenuh hati, Dalam keadaan diserang musuh-musuhnya. Nah, menarik Said bin Abdullah al-Hanafi ini, Ia berjalan 1.200 farsah, 8.000 km untuk kebangkitan Karbala. 8.000 km. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berjalan Arba'in itu kira-kira 70 km. Ada puluhan juta manusia yang berjalan 70 km dari Najaf ke Karbala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berjalan Arba'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, puluhan juta orang itu, Saya ragu ya mereka, mungkin tidak semua olahragawan, Tapi yang saya lihat itu, Mayoritas itu sangat banyak sekali tidak mengalami kesulitan Untuk mencapai dari Najaf ke Karbala. Bahkan saya ada teman yang, Ketika di Indonesia sudah sakit dan hampir tidak mampu jalan, Kecuali sangat sedikit, Di sana bisa mencapai berjalan penuh dari Najaf ke Karbala. Dan itu 70 km. Di sana kita tertajub-takjub melihat bahwa sebagian Jemaah Arba'in itu Berjalan sekitar 400 km dari Basroh. Logika akal sehat ini, Di alam modern ini, ya Allah. Bisa naik mobil, bisa naik bis, dan lain-lain. Mereka memilih jalan. Dan Syed bin Abdul Al-Hanafi ini, Para pemirsa semua, 8.000 km. Bagaimana ceritanya? 8.000 km pada hari-hari itu di jalur bahaya, Tidak seperti Arba'in yang di mana-mana kita, Para pesiarah ini, Jalannya aman, Kemudian banyak orang menyukuhkan berbagai makanan dan berkhidmat. Berjalan 8.000 km di rute yang penuh kerusuhan. Inilah yang dilakukan Syed bin Abdullah Al-Hanafi. Inilah orang-orang yang menghidupkan kembali karbana. Orang terakhir yang mengirimkan surat dari Kufah ke Mekah adalah Syed bin Abdullah Al-Hanafi. Dia yang membawa surat orang-orang dari Kufah ke Mekah. Jarak antara Kufah di Irak dan Mekah adalah 300 farsah. Dan pada hari itu seluruh bagian jalan tidak aman. Ketika ia menemui Imam Hussein Al-Hanafi dan menyampaikan surat itu, Kepadanya Imam Hussein Al-Hanafi membacakan surat itu. Imam Hussein Al-Hanafi mengutus Muslim bin Akhil dengan sebuah surat. Jadi Syed bin Abdullah Al-Hanafi ini yang mengantarkan Muslim bin Akhil pergi sebagai pemandu, menunjukkan kepadanya rute dari Mekah ke Kufah. Jadi 300 farsah tambah 300, jadi 600 farsah. 4.000 kilo, 2.000 tambah 2.000, 4.000 kilo. Rute-rute ini tidak memiliki air atau jalan yang biasa diambil. Rute tersebut tidak aman sampai-sampai Muslim bin Akhil salamulah alaih tersesat karena tidak aman. Dan mereka haus dan tanpa air. Tapi sampai lah akhirnya kembali ke Kufah ya, jadi 600 farsah. Ketiga kalinya Muslim bin Akhil menulis surat dan memberikannya kepada Syed bin Abdullah Al-Hanafi untuk dibawa ke Mekah. Diberikan kepada Imam Hussein alaih salam. Jadi menjadi 900 farsah. 2.000 kilo dari Kufah ke Mekah, 2.000 kilo dari Mekah ke Kufah, 2.000 kilo dari Kufah ke Mekah lagi, 6.000 kilometer. Keempat kali, Syed bin Abdullah Al-Hanafi ini, dia pergi dengan Imam Hussein alaih salam dari Mekah ke Karbala. Karbala kurang lebih dekat Kufah. Artinya total menjadi 1.200 farsah atau 8.000 kilo. Jadi Syed bin Abdullah Al-Hanafi berkata, Wahai Putra Rasulullah, saya tidak mengatakan saya melakukan sesuatu yang besar, tapi beri aku hadiah berdiri di depan. Jadi ini kalau menurut ceritanya, Ayatullah Jawa di Amuli itu seperti itu. Beliau minta hadiah Imam Hussein untuk diberi kehormatan menjadi tameng hidup Imam Hussein yang sedang sholat. Syed lah berdiri 1.200 farsah, beri aku hadiah. Nah, pemirsa Majulahin Jabi TV yang mulia, menurut pengisahan dari Ayatullah Jawa di Amuli, tidak ada satu orang pun yang melaporkan bahwa dia mengedipkan mata. Aku tidak akan mengedipkan mata jika kamu menyerangku dengan panah dan tombak. Ini betul-betul merupakan manifestasi dari puisi Sa'adi. Syed bin Al-Hanafi ini betul-betul tidak mengedipkan mata. Menjaga Imam Hussein kekasih hatinya, cucu Nabi yang ia cintai, cucu dari kekasih Allah, kekasih Allah, cucu dari kekasih Allah, huja Allah di muka bumi, dengan sepenuh hati, Syed bin Al-Hanafi, Syed bin Abdullah Al-Hanafi menahan panah yang datang dari kanan dan kiri dengan tubuhnya. Beberapa orang menghitung anak panah ini dan berkata bahwa ia menangkap 12 anak panah pada saat Imam alaihissalam menyelesaikan sholatnya. Ada anak panah ke-13 yang ditembakkan dari sebuah khusur. Dan Syed bin Abdullah Al-Hanafi salamullah alaih melihat bahwa jika ia lalaih kemungkinan anak panah tersebut mengenai junjungan hatinya. Imam Hussein alaihissalam. Syed bin Abdullah Al-Hanafi sudah tidak memiliki anggota tubuh lain yang tersisa. Jadi ia mengangkat wajahnya ke depan. Ia menangkap panah ini dengan wajahnya. Ia menangkap panah ini dengan wajahnya. Ketika Imam Hussein alaihissalam menyelesaikan sholatnya Syed bin Abdullah Al-Hanafi memiliki satu nafas tersisa dan bertanya pada Imam Hussein Wahai Putra Rasulullah apakah saya memenuhi perjanjian saya? Apa jawaban Imam Hussein, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu semua? Saya bacakan dari kitab ini. Naam Anta Amami Filjannah. Saya itu suhada salamullah alaih, cucu nabi salamullah alaih, berkata, Ya, engkau ada di depanku di surga. Atau, kamu ada di surga di depanku. Naam Anta Amami Filjannah. Benar, engkau di depanku di surga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar, wala khawla, wala kuwata illa billahil alihil ating. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana dari ego menuju kekasih. Kita lihat, saudara-saudara. Tidak ada pertanyaan sama sekali, Said bin Abdullah Al-Hanafi. Wahai Imam, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Apakah aku akan mendapat surga? Apakah aku akan mendapat neraka? Tidak. Di saat terakhir, Said masih mengatakan, Apakah aku ini sudah memenuhi perjanjian? Apakah aku ini sudah cukup setia? Wahai Imam. Wahai kekasih hati, apakah aku ini sudah benar-benar dalam mencintai-Mu? Dan demikian lembut jawaban Imam Hussein AS. Naam, ya, Anta Amami Filjannah. Engkau ada di depanku di surga. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala akbar. Ya laytani kunna ma'akum fanafuza ma'akum. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana orang-orang yang telah melepaskan ego-nya menuju kekasih hati. Mudah-mudahan Said digabungkan dengan Muslim bin Akhil AS dan seluruh syuhadat Karbala dapat sebaik-baik tempat di sisi Imam Hussein AS. Demikian pula seluruh syuhadat ilayamil kiyamah. Dan mudah-mudahan kita kelak digabungkan dengan mereka. Kembali pada bahasan kita, bagaimana kita bermunajat pada Allah sehingga kita tidak bermunajat untuk menguatkan ego kita. Salah satunya adalah dengan mengamalkan siarah asyurah. Dan mempersering bersiarah pada para syuhadat. Dan mengucapkan, Ya laytani kunna ma'akum fa'afuza ma'akum fa'uzan azimah. Atau dengan bahasa Indonesia, Wahai sekiranya aku besertamu, maka aku akan menang dengan kemenangan yang sejati. Ustaz Jalal juga memberikan contoh doa-doa yang saya berikan judul dari Igu Menuju Kekasih. Seperti doa Robi'a al-Adawiyah, Tuhanku, kalau aku mengabdi kepada-Mu karena takut akan api neraka, masukkanlah aku ke dalam neraka itu. Dan besarkan tubuhku di neraka, sehingga tidak ada tempat lagi di neraka itu buat hamba-hambamu yang lain. Kalau aku menyembahmu karena menginginkan surgamu, berikan surga itu kepada hamba-hambamu yang lain. Bagiku engkau saja sudah cukup. Atau bagaimana kanjeng Nabi pernah menangis sehingga jatuh pingsan ketika ditanya, mengapa sampai begitu? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ini adalah sebuah doa, sebuah ungkapan, bagaimana munajat kita kepada Allah, tidak akan pernah mencapai apa yang seharusnya Allah layak dimunajati. Antakama asnaita nafsat. Engkau ya Allah, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Tak akan pernah mampu kami memujamu. Kalau kita bersiarah pada Nabi, pada para kasih Allah pun begitu. Kami tak pernah mampu menziaraimu. Wahai kekasih Allah, kami tidak akan pernah mampu mencontoh amal-amalmu sedikitpun. Apakah kami ini sudah termasuk orang-orang yang berziarah? Apakah kami ini sudah termasuk orang-orang yang menggabungkan diri menjadi umat kanjeng Nabi SAW dan keluarganya yang suci, yang setia, seperti apa yang dikatakan Said bin Abdullah al-Hanabi. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Saya ingin menutup pembicaraan kita hari ini dengan mengutip dari Nahjul Balagoh, dari Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam, yang mengatakan, demi Allah, andai kata hatimu mencair seluruhnya, matamu mengalirkan air mata darah karena rindu atau takut kepadanya. Dan kamu juga diperkenankan tinggal selama dunia ini mawujud. Maka amalmu tak akan dapat membayar kemurahannya yang besar serta tuntunannya dalam keimananmu. Demikian juga, kalau kita bersalawat pada Nabi, sampai seperti apapun, kita bersiarah pada Nabi, berusaha berkhidmat untuk Nabi dan keluarganya. Ketahuilah, Nabi dan keluarganya berbuat baik pada kita karena jauh lebih dari apa yang mampu kita khidmatkan kepada mereka semua. Dan kita semua selalu harus harap-harap cemas apakah kita sudah memenuhi janji sebagai seorang pecinta. Apakah Allah dan Rasulullah dan keluarganya gelap ridho dengan munajat-munajat kita dengan siarah-siarah kita. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kita taufik sehingga kehormatan Syed bin Abdullah al-Hanafi bisa dianugerahkan pada kita dan para kekasih mengatakan na'am anta amami filjannah. Ya la'itani kunna ma'akum fanafuza ma'akum fa'usan awtima. Para pemirsa IJAB TV yang mulia, demikianlah akhir dari serial Ialah Cinta Allah Yarham yang terdiri dari tiga seri. Jadi dalam mencapai tujuan agama yaitu menyingkap alam yang lebih tinggi sesuai kitab risalah al-walaya, semua orang bisa mencapai ma'rifatullah. Dan kita mencoba mengungkap bagaimana mencapai ma'rifatullah menurut Allah Yarham. Yaitu dengan meninggalkan cinta dunia, menangis merindukannya, kebersamaan dengan orang saleh dan cinta pada fukuro. Nah, dalam tiga serial Piala Cinta Allah Yarham yang telah kita bahas, 28 Dulkawidah, 5 Dulijah, dan 12 Dulijah ini kita hanya membahas bagaimana kita menangis merindukannya, berdoa dengan language of love. Pertama, persiapannya hindari fudulul kalam, hindarilah banyak bicara, melatih muasabah tiap hari, kalau bisa, dan kemudian murokobah, artinya merasakan kehadiran Allah di segala ruang dan waktu. Kemudian memperbanyak doa, berdoa pada Allah dengan adab yang benar, seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Awalilah dengan basmala, pujian pada Allah, salawat, istighfar, lakukan doa setelah melakukan suatu faridah atau kewajiban, berdoa terus-menerus dengan berbaik sangka pada Allah dan memenuhi adab-adab yang lain. Berdoailah dengan bahasa-bahasa rayuan cinta yang dicontohkan para Nabi, terkhusus Nabi Allah Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, dan the last but not least, jangan hanya berdoa untuk memenuhi keinginan ego kita, namun mari kita semua berdoa agar Allah mengandung kerahkan kita kemuliaan untuk menjadi orang-orang seperti Sa'id bin Abdullah al-Hanafi. Ya la'itani kuntu ma'akum fa'afuza ma'akum fa'uzan arima. Dalam suasana tulijah yang demikian, indah dan semarak ini, dalam bulan walayah ini, adalah kita akhiri majelis kita ini dengan mengirimkan sebaik-baik fatihah dan salawat pada Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarganya, dan ayahnya, dan bundanya, dan leluhurnya, dan handaitolannya, dan para Nabi, para ambiyak, para sulihin, para sidikin, para suhadak, para ulama al-muklisin, wal-muklasin, bimu Muhammadin, wal-alitahirin, juga pada kedua orang tua kita, pada handaitolan kita, dan juga terkhusus kepada guru kita, guru-guru kita semua, terkhusus pada Ustazah, lalu dinamad, dan Ibu Iskartini, dan seluruh al-muhibin, al-bet, al-muhi salam, fitunya wal-akhirah, dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya di Indonesia maupun di dunia, Al-Fatiha, tasbikul salawat, awamah salih ala Muhammad Muhammad. Alhamdulillah kita kirimkan pahala dari masjid sini, untuk kebahagian dari seluruh kaum mu'minin dan mu'minar, terkhusus untuk terhindarnya, cepatnya kita semua terhindar dari wabah ini, berakhirnya wabah, Bismillahirrahmanirrahim, la ila ila antaswa naka inikuntum minasulimin, awamah salih ala Muhammadin wa alimuhammad, alhamdulillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Menggelora menanti wajah kasih mustafa Bahtera cinta Safi natunajah Kafilah suci Alimu Muhammad Sebarkan cinta Alimu Muhammad Sucikan diri Sucikan Tegakan Adil Walau syahid Bagusain Curahkan Kendara Di jalan Muhammad Bi'iza Allah Nubu'a Ahmad Wilayah Alim Majulah Ijabi Amin 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 Terima kasih.